Pemuda Ansor Kabupaten Madiun melaporkan dua pemilik akun aplikasi percakapan ke Satres Krimpores Madiun. Dua pemilik akun tersebut diduga telah melakukan tindakan dugaan penghinaan dengan mengunggah video yang dianggap melecehkan Benteri Agama Yakut Konil Kaumas. Perwakilan anggota gerakan pemuda Ansor Kabupaten Madiun ini mendatangi Satres Krimpores Madiun. Mereka melaporkan dua pemilik akun aplikasi percakapan atas dugaan tindak ujaran kebencian terhadap Menteri Agama Yakut Konil Kaumas. Dua pemilik akun yang dilaporkan oleh GP Ansor ini sebelumnya sempat mengunggah video yang dinilai terdapat unsur hinaan terhadap Menteri Agama yang sekaligus Ketua Umum Pemuda Ansor Yakut Konil Kaumas pada sebuah grup aplikasi percakapan. Video yang dimasuk tersebut salah satunya terkait dengan SE Menak No. 5 tahun 2002 tentang pedoman pengeras suara masjid dan musola yang oleh pengunggah telah diedit yang dinilai GP Ansor mengandung unsur penghinaan kepada Menteri Agama. Dia mengunggah video-video yang menjelek-njelekkan yang saya kira tidak pantas lah itu diberikan untuk Menteri lah, untuk seorang Menteri maupun. Ya, yang pasti hari ini mereka sedang berupaya menggodok ataupun sedang mendorong isu atau menaikkan ekskalasi isu tentang azan, tentang SE No. 5 tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di masjid dan musola. Di langkah selanjutnya kita akan menyelidiki kaitan laporan tersebut. Langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya tentu kita akan minta keterangan-keterangan dan kita akan cek lapangan kaitan perkara ini. Belum diketahui ada unsur pidana ya Pak? Tentu kita harus minta keterangan dulu baru kita bisa tentukan ada pidanaannya atau tidak karena itu melibatkan saksi-saksi ahli. Atas laporan ini Satreskrim Pores Madiun akan melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi ahli di lapangan. Hal itu guna menentukan apakah laporan tersebut mengandung unsur pidana atau tidak.